selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengalami untuk salam-salam dari sektor finance bank-bank digital yang pertama ada BBYB kedua BNBA ketiga BBHI keempat AMAR kelima BGTG ke enam BABP ketujuh ARTO kedelapan AGRS dan terakhir BEPIK langsung saja kesan pertama ada BBYB yang ditutup di harga 630 terkoneksi 1,5 6% langsung saja ke technical secara technical BBYB lagi konsolidasi di range 600 sampai 700 atau 680 minimal dan kondisi seperti ini karena dia terus membentuk lower high lower low selama 3 hari minggu ini perlu hati-hati pokoknya untuk BBYB kondisi seperti ini BBYB itu akan lebih menarik kalau sudah tembus 680 nya bisa jadi konsolidasi dulu tapi kalau pun nekat beli harga sekarang ya stop loss kalau dia turun dari 600 itu saja kuncinya tapi indikasinya sudah mulai kurang bagus ya karena dari 3 minggu ke belakang itu dia terus membentuk lower high lower low hati-hati pokoknya jebol 600 tuh pola luang besar turun lebih dalam untuk BBYB ini kelihatan BBYB membentuk pola head and shoulder lihat itu turun jebol 500 ada peluang untuk BBYB jadi seperti itu untuk BBYB langsung saja kesam kedua ada BNBA yang ditutup di harga 845 terkoreksi 1,6% langsung saja ke technical secara technical BNBA juga kurang bagus memang ini dia di level psikologisnya mungkin gak mantul ya mantul-mantul terbatas agak susah karena market juga lagi kurang bagus seret liquiditas jadi mendingin dari dulu lah gak menarik ya untuk sam-sam seperti ini ya sekarang memang level psikologis di 800 820 itu area support yang harus dijaga tapi indikasi seperti ini menurut saya ada peluang bisa jeb ya kalaupun naik naik-naik terbatas paling naiknya 40 poin 45 poin itu maksimalnya berarti ke 880 aja jadi untuk BNBA mungkin gak double bottom kan ini ada kelihatan double bottom juga nih indikasinya ya tadi kalau Bapak Ibu nekat beli dan yakin ini bisa mantul ribbon lebih kuat pertimbangkan atau hati-hati kalau dia turun dari 800 untuk BNBA seperti itu untuk BNBA langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada BBHI yang ditutup di harga 1600 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke technical secara technical BBAI jelek dah memang sekarang di area support yang mestinya harus dijaga karena itu support dari semenjak Oktober 2002 kalau turun dari itu jelek ini indikasinya sih jelek BBAI ini indikasinya bisa turun lebih dalam kenapa? karena dia konsolidasi di rental pendek ini sepertinya mancing retail jadi retail kan mungkin mikir ah ini di support nih kayaknya mau konsolidasi naik tiba-tiba bisa tiba-tiba dibuang pokoknya punya plan aja kalau nekat yakin ini bisa reboot kalau di luar plan bapak ibu stop loss aja ditutup di bawah 1600 di 1570 1560 pokoknya di bawah itu udah jelek untuk BBHI tapi ini kembali lagi disclaimer on ya belum pasti juga belum ya 100% juga analisa saya benar jadi silahkan disesuaikan jadi seperti itu untuk BBHI langsung saja ke selanjutnya ada amar yang ditutup di harga 316 start koreksi 3,06% langsung saja ke technical secara technical amar juga terus naik ya semenjak dari 300 untuk amar kondisi seperti ini pola importan L soldernya juga ditembus dan uptrend ya kalau menurut saya untuk seperti ini dia beda dari yang lain yang lain downtrend dia naik sendiri agak rawan ya hati-hati kalaupun bapak ibu ada yang beli hati-hati kalau dia turun dari EMA 20-nya ini garis biru 294 290 itu sinyal kurang bagus untuk amar karena amar beda sendiri dengan yang lain dia itu harusnya mestinya sama dia kan berlawanan kontra jadi hati-hati jangan beli di pucuk kalau nekat beli di 300 290 ini nekat stop loss saja turun dari itu walaupun memang uptrend apaan dikonfirmasi kalau dilihat volume-nya tidak kuat biasa saja takutnya memang tiba-tiba ARB turun turun koreksi walaupun mungkin tidak ARB tapi turun pokoknya hati-hati untuk amar turun dari 290 itu saja untuk amar seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya ada BGTG yang ditutup dari 81 terkoreksi 1,2% langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BGTG jempol support 84 dan ini dia di level psikologis 80 kalau jempol siap-siap ke 60 biasanya seperti itu pergerakan saham sepengalaman saya tapi mungkin ada yang beda pengalamannya silahkan tapi ya itu kalau Bapak Ibu beli di 80 81 itu pokoknya tutup di bawah itu tinggalin saja 3 poin berarti di 77 76 tinggalin saja dulu sinyalnya juga kurang bagus teknikalnya juga kurang bagus ini kalau nangkap bisa jatuh kebanyakannya berdarah di saham bank digital jadi lebih baik wait and see saja dulu untuk bank-bank digital lihat konsolidasinya bagus ada perlawanan ada akumulasi baru beli kalau kondisi seperti ini jangan dulu kecuali Bapak Ibu bisa melihat buying power ada kuat melihat cat time frame lebih kecil bisa ikutan tapi profitnya nggak bisa besar yang mungkin di tiga taran 3-5% kalau tertarik itu join di kelas scalping borneo trader bisa klik link yang ada di deskripsi kalau tertarik seperti itu untuk BGTG langsung saja ke saham selanjutnya ada BABP yang ditutup di harga 100 terkoreksi 1,96% langsung saja ke technical secara technical BABP kalau mau bagus harus bertahan di atas 98 itu saja kalau Bapak Ibu nekat beli di 100 di 98 stop loss tutup di bawah 98 ini dia lagi konsolidasi ini dia juga lagi membentuk swing low kalau konfirmasi swing low mestinya jumat kalau pun nggak mampu naik nggak jebol ya jumat 2 hari ke depan nggak jebol 98 untuk BABP area M60 M20 ini dijaga harusnya nggak boleh turun dari itu seperti itu untuk BABP langsung saja ke saham selanjutnya ada BANK yang ditutup di harga 1.255 menguat 0,4% langsung saja ke technicalnya BANK naik tipis dari tutupan kemarin tapi indikasinya kurang bagus mending skip aja ya nggak menarik nih daripada buang-buang waktu mending daripada beli BANK yang naiknya juga belum pasti ya mending Big Bang BBCA BBNI ya nyangkut pun peluang profit akhir tahun nyangkut harga sekarang menurut saya seperti itu tapi ini kembali lagi disclaimer on ya rugi-rugi waktu nggak masalah untuk Big Bang ya kalau untuk bank digital belum ya apalagi BANK wet-end sih aja dulu untuk BANK seperti itu untuk BANK tapi kalau memang nekat yakin dan ngebet beli BANK pokoknya tutup di bawah 1.200 itu rawan udah itu aja kunci BANK seperti itu untuk BANK langsung saja ke saham selanjutnya ada Arto yang ditutup di harga 2.560 terkoreksi 1.53% langsung saja ke technicalnya Arto ke 2.400 lagi dan Arto nutup gap tutupannya di 2.510 lo hari ini 2.520 10 poin lagi ya kita lihat aja kalau pun yakin Bapak Ibu dia bertahan di atas 2.400 dan mau beli harga sekarang ya stop loss saja turun dari 2.400 itu aja untuk Arto kalau benar ini jadi swing lo dia nutup gapnya aja terus naik ya mestinya 1-2 hari ke depan minimal tembus dulu 2.600 kalau mau bagus ya tembus 2.800 kira-kira market mendukung gak ya selama market bisa tembus 6.800 bisa jadi pokoknya kalau market di bawah 6.800 rawan Arto jadi Arto 2 hari ke depan harus bertahan gak boleh membentuk lo baru dari 2 hari ke belakang ini harusnya sih jauh-jauh kalau mau bagus ya untuk Arto seperti itu untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya ada GRS yang ditutup di harga 88 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke technical secara technical AGRS tutupannya bagus di harga tertinggi opennya di harga tertinggi bisa jadi ada teknika rebound tapi rebound-rebound terbatas ya menurut saya susah kalau untuk naik tinggi dan kalaupun yakin ya kalau Bapak Ibu nekat beli tutup di bawah 86 low-nya hari ini tinggalin aja untuk ARKRS jadi seperti itu untuk ARKRS langsung saja ke saham selanjutnya ada Bepik yang ditutup di harga 102 terkoreksi 0,97% langsung saja ke technical salah technical untuk Bepik juga belum memang sekarang di level psikologis kalaupun nekat risk-nya juga kecil mungkin di bawah 98 bisa stop loss dengan harga sekarang berarti potensi kurguin 5% jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli dan dia bisa profit 5% ya bungkus saja sudah ideal risk reward-nya untuk naik lebih tinggi sepertinya susah tapi apapun bisa terjadi di market ya seperti yang tadi saya bilang BANK susah BGTG juga susah BBHI juga BNBA juga tapi apapun bisa terjadi di market kalau nekat yang penting tadi punya plan jebol support sesuai plan tinggalin jadi seperti itu untuk Bepik langsung saja ke saham terakhir ada BIRD yang ditutup menguat 3,65% harga 1845 tapi lihat liquiditas kecil langsung saja ke technical-nya langsung saja ke technical-nya untuk BIRD ini cukup bagus dia uptrend sepertinya ini bisa aman 1.700 itu support kuat cuman kalau baru beli harga sekarang agak tinggi ya harganya kalau Bapak Ibu kemarin ada perhatikan saya juga jarang perhatikan ini beat ini cukup oke ini juga bagus polanya descending triangle atau pola symmetrical triangle brick 1.900 siap-siap uptrend ya untuk BIRD menarik nih untuk BIRD sinyal uptrend cukup kuat volume juga mendukung ada peluang ke 2.000 untuk BIRD tapi perlu hati-hati dan diwaspadai kalau BIRD turun dari 1.700 gagal uptrend-nya pola luang besar turun lebih dalam seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borna Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borna Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borna Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati